Pagi 14 bulan dipertemukan dengan orang tua korban. Setelah memburunya, selama hampir satu bulan, Polres Pekanbaru Riau menangkap pelaku Senin malam. Tangis keluarga Janet pecah saat akan bertemu dengan Yulia, pengasuh Janet yang menculik dan membunuh Balita berusia 14 bulan itu. Selasa pagi, pihak Polres Pekanbaru Riau mengundang keluarga Janet untuk mengkonfirmasi sosok Yulia atau Donat. Yulia, yang baru berusia 19 tahun ini bekerja sebagai pengasuh Janet selama 4 hari. Sebelum menculik Janet, pihak keluarga sempat curiga dengan perilaku Yulia. Cuma memang yang pas hari ketiga, dia ada minta keluar, itu kayak minta keluarnya itu maksa gitu. Sama saya yang nggak dapat, minta izinnya sama mertua saya dua kali. Akhirnya dikasih. Pertama pun minta keluar sama anak saya yang mau dibawa, cuman mertua saya nggak kasih. Polisi masih mendalami motif dari perbuatan Yulia dan berencana melakukan tes kejiwaan. Setelah memburu keberadaan Yulia selama hampir satu bulan, polisi menangkap Yulia Senin sore. Selama buron, Yulia bekerja sebagai pegawai toko aksesoris wanita. Oke Sulistio melaporkan untuk NET.